Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua jadi ini untuk materi selanjutnya ya di mata kuliah geotermal kita akan membahas tentang alterasi geotermal ya jadi eh menurut Korty tahun 45 ya jadi alterasi geotermalnya adalah perubahan komposisi mineralogi dari suatu batuan karena aktivitas hidrotermalnya lalu menurut Piracino tahun 1992 alterasi adalah perubahan suatu batuan dan mineral penyusunnya ya baik itu sifat kimia maupun sifat fisiknya yang disebabkan oleh larutan hidrotermal nah hal ini terjadi karena adanya reaksi antara batuan asal dengan fluida hidrotermal ya nah adanya kontak fluida hidrotermal ini terhadap batuan yang dilaluinya ya menyebabkan terjadinya perubahan komposisi mineral penyusun batuan sehingga akan menyebabkan perubahan jenis batuannya juga ya nah namun biasanya dalam melakukan deskripsi batuan ya secara makroskopis khususnya ya kita hanya menyebutkan batuan asal yang mengalami teralterasi ya contohnya mungkin batuan asalnya adalah batuan andesit lalu dia mengalami alterasi dicerikan dengan pelapukan batuannya hingga di deskripsi ini batuan kita sebutkan sebagai batuan andesit yang teralterasi karena untuk mengetahui jenis mineral alterasinya itu perlu dilakukan analisa secara petrografi ataupun secara kimia mungkin ya nah untuk mineral alterasi hidrotermal ini dia masuk ke dalam mineral sekunder ya yaitu mineral yang terbentuk setelah pembentukan batuan asalnya itu biasanya nah disini juga kita tadi membahas tentang larutan hidrotermal ya larutan hidrotermal itu adalah cairan ini ya atau flida yang bertempat bertemperatur tinggi ya dengan range temperaturnya itu mungkin bisa mencapai 100-500 derajat celsius ya nah dimana larutan hidrotermal ini merupakan larutan siksa magma yang mampu merubah dan membentuk mineral-mineral tertentu ya nah secara umum flida hasil dari atau sisa dari kristalisasi magma ini dia memiliki sifat ini ya silika yang kaya akan alumina seperti itu ya oke next nah ini adalah gambaran dari proses alterasi hidrotermal ya jadi adanya flida A yang kontak atau menembus atau melewati si batuan A ya sehingga akan menyebabkan batuan A ini berubah menjadi batuan B ya dimana di daerah yang terkontak atau dilalui oleh flida A ini lalu karena si flida A ini sudah bercampur dengan mineral-mineral batuan di batuan A ini sehingga merubah juga komposisi dari komposisi mineral dari ataupun kimianya ya dari si flida B gitu ya nah interaksi flida A dan batuan A ini akan menghasilkan alterasi atau ubahan hidrotermal berupa batuan B dan flida B ya ataupun batuan B saja itu ya nah secara alami ya alterasi hidrotermal ini terhadap batuan agak bervariasi ya seiring dengan temperatur dari formasi dari biji maupun batuannya ya nah kehadiran dari lingkaran lingkaran alterasi ya pada batuan teralterasi bisa mengindikasikan adanya aktivitas hidrotermal ya yang berarti keberadaan dapat mineral hidrotermal yang bisa jadi tersembunyi ataupun belum tersingkap ke permukaannya oke jadi bisa kita simpulkan adanya lingkaran alterasi ini ya pada batuan yang teralterasi ya merupakan sebuah petunjuk di dalam menemukan mineral biji ya ataupun dapat mineral oke next nah ini adalah ilustrasi dari ini ya penjelasan di slide sebelumnya ya jadi adanya flida yang mengalterasi si batuan ini menyebabkan batuan yang awalnya berjenis A dia berubah jenis menjadi batuan B seperti itu ya nah ini adalah batuan yang teralterasinya ya next alterasi hidrotermal ini dia merupakan proses yang kompleks ya karena meliputi perubahan secara mineralogi kimia dan tekstur yang dihasilkan dari interaksi larutan hidrotermal dengan batuan yang dilalunya ya pada kondisi fisika dan kimia tertentu ya nah ada beberapa faktor yang berpengaruh pada proses alterasi ya antara lain perubahan temperatur ya perubahan tekanan komponen flida komposisi batuan sampingnya ya yang dilalui laju aliran air dan uapnya lalu permeabilitas dari si batuan lalu konsentrasi CO2 dan H2S ya dalam flida mempunyai pengaruh yang terpenting pada tiap mineralogi sekunder ya lalu yang terakhir ada asal-usul terjadinya pemanasan nah namun faktor kimia dan temperatur fluida merupakan faktor yang paling berpengaruh ya dalam proses alterasi hidrotermal ini menurut brownie tahun 1994 nah ini cara umum ya proses alterasi ini dia ada dua tahap mungkin ya yang pertama itu adalah perubahan mineral ya yang pada awalnya untuk proses terjadinya alterasi berawal dari perubahan mineral mengacu pada berbagai proses alami yang mengubah komposisi mineral ataupun kristallografinya lalu yang kedua terjadinya pelapukan nah deraja dan skala waktu yang terjadi dalam mineral sangatlah berbeda ya sehingga proses ini pun berubah sekaligus bervariasi tergantung pada produk awal dan sifat fisik serta kerentanan terhadap perubahannya nah beberapa mineral seperti kuarsa dan zirkon memiliki ketahanan yang tinggi terhadap perubahan dalam kondisi pelapukan normal seperti itu ya next ini untuk terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi, interaksi antara larutan hidrotermal dengan batuan yang dilewati akan mengubah sifat fisik dan kimia meliputi tekstur dan juga mineraloginya. Nah, larutan hidrotermal ini dia mengalami proses transportasi dan menyebabkan perubahan komposisi kimia batuan yang dilewatinya. Nah, larutan ini membawa mineral biji yang kemudian mengendapkan pada keadaan tertentu ya, sehingga mengendapkan mineral-mineral yang bersifat ekonomis. Nah, ada 8 tipe alterasi yang dapat kita dikelompokkan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada alterasi profilitik, ada argilik, lalu ada potasik, filik, ada argilik lanjut, scurren, dan greysen, seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan tentang tipe-tipe dari alterasi tersebut ya. Ok, next.